Sepertinya Mona Lisa menyukaiku. Dia memata-mataiku. Buku yang sangat menarik. Aku tidak bisa berhenti membacanya. Ceritanya sangat menyentuh. Dan temanku selalu ingin melihatnya. Pergilah, kau tidak lihat aku sedang gelisah? Oh-oh, sepertinya sebentar lagi dia akan stres. Aku tahu cara membuat si gadis mata biru bahagia. Aku butuh balon ajaibku. Tiup balon. Tulis senyum pada balon dengan spidol permanen. Lalu keluarkan udaranya. Berikan padaku. Kau tidak tahu cara meniup balon? Berhasil. Oh, ini sangat manis. Ternyata ini balon untuk memberi dukungan. Memberi tahuku untuk tersenyum. Baiklah, aku akan lakukan. Terima kasih, teman. Buku sedihku bisa menunggu. Kelas yang membosankan. Hingga si gadis mata biru menghabiskan kolanya. Aku tahu yang kau lakukan musim panas kemarin. Apa? Ini sebuah pesan? Apa artinya? Balikan botol Coca-Cola. Gunakan spidol permanen untuk menulis di bawah botol Aku tahu yang kau lakukan musim panas kemarin. Balikan botol kembali untuk menutupi pesan. Aku penasaran siapa yang tinggalkan pesan ini untukku. Apa arti pesannya? Aku tidak lakukan sesuatu yang buruk, hanya hal biasa? Atau ini tentang yang waktu itu? Tapi tidak ada yang tahu tentang itu. Haha, si gadis mata biru sepertinya sangat kebingungan. Hadiah untukmu. Apa ini? Coba kita lihat. Ini gawai misterius. Tempelkan selotip dua sisi pada folder plastik bening. Masukkan glitter. Dan tambahkan gliserin. Tutup foldernya. Tempel logo Trum Trum pada papan fiber. Tempelkan folder bergliter di atasnya. Tutupi dengan bingkai dari kertas busa. Tulis pesan di bagian atas. Pindai tangan. Apa yang harus ku lakukan? Taruh tanganku di atas sini. Aku tahu. Ini hadiah alam mata-mata dari temanku. Cari papan tanda di kafe pada pukul 5. Sepertinya ini permainan. Jadi, di mana tandanya? Perlihatkan padaku. Kejutan! Selamat ulang tahun. Ini pesta kejutan alam mata-mata. Sekarang ini masuk akal. Tapi tunggu. Masih ada lagi. Aku punya hadiah alam mata-mata. Lipstick tipu daya. Pisahkan tabung lipstik yang kosong. Tempel laser pointer. Ini bukan lipstik nenekmu. Kau bisa diam-diam mengisengi orang di dekatmu. Membuat pasangan bertengkar selesai. Si gadis mata biru selalu menguping percakapanku. Sangat tidak sopan. Aku akan pakai headphone seagar dia tidak dengar apapun. Ambil headphone near-kabel. Tulis Dengar di atas kertas dengan warna yang sama. Gunting dan bungkus kertas di sekeliling headphone. Masukkan headphone ke dalam kotaknya. Taruh lilin mainan ke cetakan cupcake. Taruh headphone di atasnya. Dan tutupi dengan lingkaran karton sesuai ukuran. Taruh lilin mainan berwarna ke contong pastri. Dan remas di atas karton. Buat seperti hiasan cupcake. Hiasi dengan sebuah kupu-kupu. Oh, sebuah cupcake yang sangat mencurigakan. Coba lihat. Aha, ada headphone di dalamnya. Dengan instruksi. Akhirnya aku bisa dengar semuanya. Berhenti! Dengarkan percakapanku! Hah! Baiklah, aku akan berhenti. Wifi-nya tidak terhubung lagi. Aku lupa kata sandinya. Dan routernya sangat tinggi. Tapi rasanya ada petunjuk di sekitar sini. Tidak di sini. Dan tidak di sini. Ayolah, kata sandi. Di mana kau? Aku akan pikirkan di kamar mandi. Ini dia. Kertas tisu jelas mencoba memberitahuku sesuatu. Tulis beberapa angka pertama dari pai. Tarik lagi kertas tisunya dan tuliskan wifi. Gulung kembali tisu. Aku harus pecahkan teka-teki ini. Ayo coba. Kata sandinya adalah pai, kan? Hah, masih tidak berhasil. Kupikir aku akan gunakan tisu ini sebagaimana seharusnya. Apa? Jadi itu dia kata sandinya? Tapi aku sudah membuangnya. Sungguh menyebalkan. Menggoda gadis? Sekarang ini lebih sulit. Nona, boleh minta nomor ponselmu? Kumohon. Tidak. Tidak sopan. Tunggu. Dia melupakan payungnya. Apa ini sebuah pertanda? Tulis telpon pada payung dengan pola sebuah formula. tebalkan angka nomor ponselmu pada bagian lain payung. Coba lihat. Wow. Ini sungguh sebuah tanda. Sebuah kode ter-enkripsi. Dia ingin aku menelponnya. Aku hanya harus pecahkan kode ini. Ini dia nomor ponselnya. Halo. Nona, kau melupakan payungmu. Tapi dengan senang hati akan ku kembalikan. Sungguh menyiksa memakai sepatu hak seharian. Aku harus rendam kakiku yang kelelahan. Akanku tambahkan bau mandi spesial. Uh, ini luar biasa. Tulis, Lari sayang, lari. Di secari kertas. Bungkus kertas dengan kertas almunium. Campur 6 sendok makan soda pengembang dengan 2 sendok maizena dan 1 sendok minyak zaitun. Tambahkan pigment riasan dan minyak wangi stroberi. Tambahkan 5 sendok makan asam sitrat. Aduk rata. Dan tekan ke dalam cetakan. Masukkan pesannya. Satukan kedua cetakan. Dan biarkan mengeras. Apa ini yang berenang di sepaku? Sebuah pesan rahasia. Coba lihat. Lari sayang, lari. Astaga. Ada beberapa orang aneh di pameran seni ini. Pria ini terus memandangi si gadis mata biru. Wow, dia calon istriku. Pria itu punya cara memata-matai yang sangat artistik sehingga si gadis tidak curiga. Cetak lukisan Mona Lisa. Gunting lubang untuk mata dengan pisau serba guna. Gunting kelebihannya. Lem lukisan di belakang bingkai papan fiber. Dan lubangi matanya. Taruh lukisan pada bingkai. Memata-matai seorang gadis dengan menyamar sebagai Mona Lisa, Da Vinci Malang. Dia tidak pernah membayangkan ini. Apa ada orang di sini? Hmm, museum yang aneh. Ayo, Mona. Kita ikuti dia. Ini terlalu berlebihan. Aku perlu penyamaran. Jadi akan kukenakan tudung agar penampilanku berubah. Tempel segaris selotip dua sisi pada tudung. Lekatkan poni palsu pada selotip. Penguntitku tidak menyerah. Dia mencariku. Oh, maaf. Kupikir kau adalah orang lain. Kau sangat mirip seperti calon istriku. Oh, astaga. Tidak. Maaf. Kau bukan dia. Berhasil. Poni adalah penyamaran terbaik. Saat putramu senang main video game, seluruh keluarga menderita. Nak, bersihkan kamarmu. Kau akan menaikkan level kerapianmu. Ibu. Sementara putraku teralihkan, aku dengan segera menghapus semua mainan di laptopnya. Kuharap bisa membantu kembalikan putraku. Kau akan berterima kasih dengan ibu. Ada apa ini? Semuanya hilang. Ini sebuah bencana. Ibu. Untung aku sembunyikan dataku di tempat yang aman. Keluarkan stick deodoran. Masukkan flash drive. Dan masukkan kembali sticknya. Ibu pasti tidak akan mencari flash driveku di deodoran ini. Tempat persembunyian paling sempurna. Dan ini berhasil lagi. Aku sangat jenius. Kalian suka trik berguna mata-mata kami? Beri komentar yang mana yang akan kalian contoh. Poni palsu? Deodoran tempat penyimpanan? Dan jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan trik mata-mata baru dari Trum Trum.